Intro Salam, berjumpa lagi dengan saya FND Tobing dalam Boker Top Channel Kali ini kita akan memasuki segmen Anda Harus Tahu bagian yang kedua Sedara, apa yang Anda harus tahu melalui channel ini Kita akan bersama-sama melihat mengapa Tuhan menciptakan dunia 6 hari dan manusia hari ke-6 Sekali lagi, mengapa Tuhan menciptakan dunia 6 hari dan manusia hari ke-6 Mungkin dengan bercanda kita bisa berkata Ya, itu kan kedalatan Tuhan atau itu mau-maunya Tuhan Namun sebelum kita melihat bagian ini lebih jauh Kita mencoba melihat mengapa Tuhan menciptakan dunia 6 hari dan manusia hari ke-6 Kita lihat isu yang pertama Ada teori evolusi yang berkata bahwa seluruh kehidupan di bumi berkembang Dari sebuah sel purba yang pernah ada dari samudera raya purba Sel itu kemudian berkembang terus dalam berbagai arah melalui pembagian sel Dan penciptaan menurut teori evolusi terjadi secara terus-menerus dan belum berakhir sampai hari ini Ini teori yang pertama Kemudian teori yang kedua ada teori yang disebut dengan teori hari zaman Hari-hari penciptaan dianggap sebagai periode waktu yang lama Masing-masing berlangsung jutaan atau miliaran tahun Dan ayat-ayat yang seringkali dipakai Untuk mendukung teori ini Terambil dari 2 Petrus 3 ayat 8 dan Masmur 90 ayat 12 Yang berkata bahwa satu hari sama seperti seribu tahun Benarkah ayat-ayat yang dipakai untuk menjelaskan bahwa penciptaan terjadi dalam ribuan atau jutaan tahun Itu yang kedua Yang ketiga Mari kita lihat ada teori kerangka sastra Teori kerangka sastra ini mengacu kepada hari-hari penciptaan Di dalam kitab kejadian dianggap sebagai catatan atau laporan yang bersifat kiasan atau simbolis Yang keempat Ada teori telur kosmik atau yang seringkali kita kenal dengan Big Bang atau ledakan yang besar Yang menurut teori ini Bahwa dunia ini berasal dari satu ledakan Meledak Dari satu sel akhirnya berubah menjadi segala sesuatu Ada yang menjadi bintang, planet, acar, popcorn, anjing kecil, anjing norak, kecoa, bunga bakung, dinosaurus, embryo purba Dan akhirnya juga terjadilah Anda dan saya Nah kalau kita memperhatikan beberapa bagian-bagian firman Tuhan ini Maka sangatlah jelas Teori-teori ini tidak dapat diterima oleh Iman percaya kita sebagai orang percaya Mengapa? Misalnya tentang teori evolusi Alkitab dengan jelas berkata Kalau kita membaca Mulai dari ayat-ayat kitab kejadian pasal satu Misalnya kita mulai dengan ayat yang ke-21 Atau mulai dari ayat 20 sampai dengan seterusnya Memang dalam bahasa Indonesia kurang terlalu jelas Tapi kalau kita membaca di dalam bahasa aslinya Secara gramatikal Selalu dikatakan Alam menciptakan Baik binatang atau makhluk-makhluk hidup itu Menurut jenisnya Jadi tidak ada mutasi Tidak ada satu perpindahan dari satu jenis ke jenis yang lain Ini yang bisa kita lihat Kemudian dia diciptakan oleh Tuhan Kemudian kalau kita kembali kepada Teori Hari zaman Berdasarkan ayat-ayat yang dipakai tadi di dalam bagian itu Tentu ini juga tidak sesuai Kalau kita memperhatikan konteksnya Konteks 2 Petrus Yang dikutip Kemudian Masmur 90 Yang juga dikutip oleh penggegas teori hari zaman Tentu juga tidak dapat kita terima Karena konteks Petrus itu bicara tentang Hari kedatangan Tuhan yang tidak pernah dapat kita prediksi Jadi itu hari yang sama seperti Bukan sama seribu tahun Tapi sama seperti seribu tahun Karena waktu kedatangan Tuhan tidak dapat diprediksi Sesungguhnya Petrus sedang memberikan jawaban Terhadap orang-orang yang skeptis Yang tidak percaya Tetapi Ayat itu tidak dapat dipakai sebagai Ayat yang paralel Dengan hari dalam kitab kejadian Sehingga kalau Kita memakai ayat itu Maka sesungguhnya Penciptaan itu terjadi Bukan dalam 6 hari Tapi 6 ribu tahun lamanya Kembali kepada konteks Masmur Pasal 90 Sesungguhnya kalau saudara memperhatikan konteks itu Masmur sedang berbicara Tentang perbedaan Tuhan Hakikat Tuhan yang maha kuasa Sebagai pencipta Hakikat Tuhan yang maha hadir Yang maha kuasa Yang sangat berbeda Dengan manusia Yang begitu Terbatas Sehingga Masmur menggambarkan Perbedaan itu Seperti Satu hari Seperti Seribu tahun Kemudian kalau kita memperhatikan Juga Teori Kerangka sastra Yang berkata bahwa Sesungguhnya Penciptaan Itu harus dipahami Secara simbolis Kalau kita memperhatikan Dari sisi sastra Maka sangatlah jelas Kitab Kejadian Adalah bentuk prosa Kitab Kejadian adalah paparan sejarah Yang menuliskan peristiwa-peristiwa Kronologis peristiwa Dari 1, 2, 3, dan seterusnya Sehingga ini bukan Catatan Yang menjelaskan Arti simbolis Tetapi Ini menjelaskan Satu catatan Yang berarti Secara harapiah Kemudian kalau kita lihat Teori yang berikut Teori telur Atau Teori telur kosmik Atau Big Bang Ini pun kita tidak dapat terima Karena apa? Karena kalau saudara Perhatikan Di dalam kitab Kejadian pasal 1 Mulai Dari ayat-ayat Yang kita perhatikan Coba saudara Bisa melihat Ya Misalnya mulai Dari ayat yang ke 10 Lalu Allah menamai Yang kering itu Darat Dan kumpulan air itu Dinamainya laut Allah melihat Bahwa semuanya itu baik Dan terus nanti Dalam penciptaan Yang berikutnya Allah melihat Bahwa semuanya itu Baik Jadi penciptaan Tidak pernah terjadi Dari Ledakan Yang justru Menimbulkan Kekacauan Tetapi penciptaan Diciptakan oleh Tuhan Yang mendapat penilaian Baik Baik Sungguh Amat baik Kemudian Mari kita lihat Apa kata alkitab Ya Menua penciptaan Selama 6 hari Kalau kita membaca Keluaran 20 ayat 11 Sebab 6 hari Lamanya Tuhan Menjadikan Laut Dan segala Isinya Dan ia Berhenti Pada Hari Ketujuh Dan seterusnya Jelas sekali Saudara tidak bisa Merubah Ayat ini Kalimat ini Menjadi Kalimat Ribuan tahun Atau Jutaan tahun Bahkan Milyaran tahun Ini sangat jelas Kalau kalimat ini Kita Rubah Coba Saudara-saudara Perhatikan Keluaran pasal yang Kedua puluh Yang diberikan Oleh Tuhan Melalui Musa Ini sangat jelas Alasan yang Diberikan disana Saya ingin Membaca bagian itu Supaya kita bisa Lebih memahami Ya Saya membaca Bagian itu lagi Dikatakan Di dalam ayat 11 Keluaran pasal Dua puluh Sebab 6 hari Lamanya Tuhan Menjadikan Langit Dan bumi Laut Dan segala Isinya Dan ia Berhenti Pada hari Ketujuh Itulah Sebabnya Tuhan Memberkati Sahabat Dan Menguduskannya Alasan Menguduskan Atau Memelihara Sahabat Berhenti Pada hari Ketujuh Itu Dilihat Pada Pola Penciptaan Tuhan Pertanyaan Saya Kalau Sekiranya Kita menerima Teori Apa yang disebut Tadi Pada hari Jaman Maka Kalimat Ini harus Diganti Dengan Kata Seribu Tahun Sekali Lagi Yang menjadi Pertanyaan Pernahkah Bangsa Israel Dalam Perjalanan Mereka Dari Tanah Kanan Sampai Ke Perjanjian Tanah Perjanjian Merayakan Sahabat Karena Ini Tentu Tidak Bisa Kita Terima Jadi Sangat Jelas Apa yang Dikatakan Oleh Alkitab Jika Allah Adalah Maha Kuasa Mengapa Ia Membutuhkan Waktu Enam Hari Ini Memang Satu Pertanyaan Yang Sering Kali Diajukan Ketika Kita Membaca Pada Bagian Yang Pertama Dalam Anda Harus Tahu Kita Membahas Tentang Bara Yang Berarti Seketika Seketika Yang Dimaksud Disitu Bahwa Tidak Ada Proses Yang Panjang Seketika Itu Terjadi Dalam Hari Atau Lebih Tepatnya Seketika Itu Terjadi Dalam Hitungan Enam Hari Sehingga Saudara Jelas Jika Allah Adalah Maha Kuasa Mengapa Ia Membutuhkan Waktu Enam Hari Maka Alkitab Mencatat Satu Satunya Alasan Yang Dicatat Dalam Alkitab Allah Ingin Meninggalkan Pola Kerja Bagi Manusia Dengan Demikian Saudara Disini Kita Bisa Memahami Allah Yang Menciptakan Segala Sesuatu Itu Mengerti Kondisi Manusia Yang Termatas Yang Membutuhkan Hari Hari Peristirahatan Maka Dia Meninggalkan Satu Pola Yang Jelas Enam Hari Ia Menciptakan Kemudian Dia Berhenti Tentu Ketika Ia Berhenti Bukan Karena Ia Lelah Seperti Saudara Dan Saya Lelah Tetapi Sesungguhnya Ada Maksud Tujuan Yang Tuhan Ingin Sampaikan Kepada Kita Tuhan Menciptakan Selama Enam Hari Dan Kemudian Beristirahat Dari Pekerjaan Itu Bukan Karena Keterbatasannya Atau Karena Ia Lelah Tetapi Sebagai Teladan Bagi Kita Dengan Demikian Jelaslah Alasannya Mengapa Tuhan Menciptakan Dunia Ini Selama Enam Hari Karena Ia Ingin Meninggalkan Teladan Ia Ingin Meninggalkan Satu Pola Khususnya Pola Kerja Bagi Manusia Enam Hari Bekerja Hari Ketujuh Beristirahat Dan Beribadah Kepada Tuhan Ini Yang Bisa Kita Lihat Kemudian Isu Yang Kedua Yang Kita Akan Bahas Mengapa Manusia Diciptakan Pada Hari Keenam Ini Satu Pertanyaan Yang Seringkali Juga Muncul Maka Jawaban Yang Pertama Kita Bisa Lihat Jika Kita Mengamati Seluruh Kronologis Penciptaan Manusia Diciptakan Pada Hari Keenam Berarti Manusia Itu Adalah Klimaks Atau Seringkali Kita Berkata Manusia Itu Adalah Makota Dari Seluruh Ciptaan Nanti Kita Akan Membahas Isu Yang Lain Salah Satu Identitas Yang Sangat Berbeda Dari Seluruh Ciptaan Ketika Tuhan Berkata Manusia Itu Diciptakan Menurut Gambar Dan Rupa Allah Sehingga Urutan Yang Terakhir Meskipun Dalam Konteks Penulisan Ibrani Seringkali Urutan Yang Terakhir Menjadi Yang Terendah Tapi Dalam Posisi Penciptaan Urutan Yang Terakhir Ini Dapat Berarti Klimaks Atau Mahkota Dari Ciptaan Kemudian Yang Kedua Yang Bisa Kita Lihat Mengapa Manusia Diciptakan Pada Hari Keenam Manusia Diciptakan Pada Hari Keenam Karena Segala Sesuatu Yang Diciptakan Oleh Allah Sebelum Manusia Itu Diciptakan Sesungguhnya Itu Diperuntukkan Atau Disediakan Bagi Manusia Saudara Bisa Membayangkan Seandainya Manusia Diciptakan Pada Hari Pertama Sebelum Tuhan Menciptakan Terang Apa Kira-kira Yang Terjadi Manusia Hidup Dalam Kegelapan Dan Dagi Kegelapan Yang Tidak Akan Memperoleh Sumber Kehidupan Dari Terang Yang Diciptakan Oleh Tuhan Kita Bisa Membayangkan Jika Tuhan Menciptakan Manusia Itu Pada Hari Dimana Tuhan Belum Menciptakan Tumbuh-tumbuhan Hewan Dan Segala Sesuatu Yang diperuntukkan Bagi manusia Sebagai Makanannya Apa yang terjadi Dengan Manusia Itu Maka Anda harus Tahu Mengapa Manusia Diciptakan Pada hari Keenam Jawaban yang Kedua Karena Segala Segala Sesuatu Yang Diciptakan Oleh Allah Sebelum Manusia Itu Sesungguhnya Diperuntukkan Bagi manusia Itu sendiri Yang Ketiga Mengapa Manusia Diciptakan Pada hari Keenam Karena Ternyata Manusia Yang Diciptakan Oleh Allah Pada hari Keenam Itu Adalah Manusia Yang Diberi Tanggungjawab Oleh Allah Untuk Mengusahakan Seluruh Tatana Ciptaan Dengan demikian Jelaslah Mengapa Tuhan Menciptakan Seluruh Isi Dunia Ini Enam Hari Jelas Jawabannya Bahwa Tuhan Ingin Meninggalkan Teladan Pola Kerja Bagi Manusia Yang Diciptakannya Kemudian Mengapa Manusia Diciptakan Pada hari Keenam Karena Segala Sesuatu Yang Diciptakan Allah Disediakan Bagi Manusia Dan Melalui Segala Sesuatu Yang Disediakan Oleh Allah Bagi Manusia Itu Diharapkan Manusia Dapat Memuliakan Allah Sang Pencipta Kiranya Segmen Anda Harus Tahu Sesi Yang Kedua Ini Bisa Menjadi Berkat Bagi Semua Saudara Sahabatku Yang Mendengar Yang Menyaksikan Tayangan Video Ini Tuhan Yesus Memberkati Salam Tahu Tahu Sari